Intro Kontroversi ini bermula dari promosi film berjudul Beware the Muslims are Coming Produser film ini, Negin Fardsa dan Dean Obedalah menuntut MTA, Badan Transportasi Kota New York karena membatalkan kontrak pemasangan iklan film ini di kereta bawah tanah Alasannya, menurut MTA, iklan ini bermuatan politis Hal ini dibantah oleh pengacara pihak penuntut You can't dispute comedy, you can't dispute the underlying message which is Muslims are human beings, some of whom have a sense of humor Like these are things that I don't think anyone could reasonably dispute And that's why we think the MTA got the decision so wrong MTA menetapkan kebijakan melarang iklan bermuatan politik untuk menghindari kontroversi seperti yang terjadi setelah pemasangan iklan yang dilakukan Pamela Geller, seorang aktivis anti-Islam Kedua komedian di balik Beware the Muslims are Coming merasa dirugikan Menurut mereka, iklan di kereta bawah tanah penting bagi pemasaran film ini Mereka menuntut berdasarkan hak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi Amerika Negin dan Dean bersikeras, humor dan satir yang mereka gunakan dalam iklan ini jauh lebih efektif dibanding pesan kebencian yang selama ini ditebar aktivis anti-Islam The Muslims are Coming mengikuti sekelompok komedian muslim yang melakukan tur keliling Amerika guna melawan Islamophobia Film ini juga menampilkan sejumlah bintang komedi dan komentator politik Amerika yang menyampaikan pandangan mereka mengenai kekuatan komedi dan satir dalam melawan pandangan negatif dan stereotip terhadap kelompok tertentu Dari Washington DC, saya Patsy Widakuswara dan tim VOA Terima kasih telah menonton!